Artis Amar Zoni ternyata menjadi pemodal dalam kasus narkotika yang menjeratnya. Hal itu terungkap dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota dan terdakwa di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, selasa 2 Juli 2024. Terdakwa Amar Zoni bersama terdakwa Akri yang juga sebagai saksi mahkota ditampilkan dalam sidang online. Dalam persidangan tersebut, Akri yang disebut menjadi pemasok narkoba kepada Amar Zoni mengungkapkan fakta yang terjadi. Ia menyebut jika telah diberikan modal oleh Amar Zoni senilai 50 juta rupiah untuk menjalani bisnis haram yakni jual-beli sabu. Kepada jaksa penuntut umum, JPU, Akri menuturkan jika bisnis tersebut bermula ketika dirinya kenal dengan Amar Zoni di Lapas, Cipinang. Usai keluar lapas, tepatnya pada Desember 2023, Akri membicarakan kembali bisnis tersebut ke Amar Zoni. Adapun bisnis tersebut mulai berjalan sekitar seminggu sebelum Amar Zoni ditangkap pada 12 Desember 2023. Akri berujar bahwa bisnis tersebut merupakan ide darinya. Kemudian ide tersebut diamini oleh Amar Zoni. Akri kemudian mengabarkan kepada Amar Zoni jika barang narkotika sabu itu telah ada. Ia pun meminta uang 50 juta rupiah tersebut kepada Amar Zoni. Itu terjadi sekitar 4 hari sebelum penangkapan. Adapun narkotika jenis sabu tersebut dibeli Akri kepada seseorang bernama Fajar di Bekasi. Kariza M. Taizar selaku anggota JPU menyatakan bahwa berdasarkan kesaksian Akri, Amar Zoni adalah pemodal. Amar Zoni saat itu diketahui baru saja keluar dari lapas perkara narkotika pada Oktober 2023. Bisnis narkotika itu berlangsung di apartemen milik Amar Zoni. Kedua terdakwa usai keluar dari lapas perkara narkotika kemudian membicarakan bisnis yang telah dibicarakan itu. Masih dari keterangan Akri, bisnis narkotika itu dilakukan agar Amar Zoni bisa memakai sabu secara gratis. Kariza menerangkan, dari keterangan Akri, Amar Zoni mengamini penawaran tersebut. Sementara, 95 gram sabu diberikan oleh Akri kepada seseorang bernama Yonki untuk diedarkan. Dalam bisnis tersebut, Akri menjanjikan kepada Amar Zoni mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah. Namun demikian, Amar Zoni menyangkal jika uang 50 juta rupiah untuk bisnis narkotika sabu. Amar Zoni menyebutkan jika uang 50 juta rupiah diberikan kepada Akri yang meminjam untuk modal usaha. Dalam kasus ini, JPU menuntut terdakwa Amar Zoni dan terdakwa Akri dengan pasal 114 ayat. 1. Tentang narkotika